Pernyataan Jambat Bekasi Barat Haji Hunyamin yang mengklaim bahwa persoal Lenggerin Kota Bintang sudah ada kesepakatan antara pihak Kementerian PUPR dan BBWSJC. Hal tersebut memancing komentar dari Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Arif Alman Hakim, yang mempertanyakan kesepakatan seperti apa yang sudah dibuat. Itu sudah ada kesepakatan antara PUPR dengan BSJC, terus dengan pemerintah kota dan dengan developer. Adapun kesepakatan itu dituangkan di dalam berita acara yang dihadirkan oleh Direktur dari BSJC dan Staf Ahli Menteri yang dari PUPR Kusat bahwa sudah ada kesepakatan tinggal melaksanakan pekerjaan. Adapun poin-poin kesepakatan itu, itu adanya di Dinas Tata Ruang. Jadi kami juga diundang kemarin ada kesepakatan yang dihadiri oleh pihak kejaksaan dari Bares Krim, dari Dandim, dari tim dari BSJC, dan juga konsultan. Jadi kalau dibilang sudah ada kesepakatan, kesepakatan seperti apa, saya juga belum menerima suratnya, maupun dari Dinas atau dari Kota Bitang sendiri. Yang pasti di sana ada pelanggaran. Ini kan gini, ada saluran, ada kali atau sungai yang diurup sama mereka. Dibangunlah menjadi bangunan komersil. Ada Magdi, ada Leko, dan sebagainya. Lalu dia bikin lagi sungai penggantinya, yang luasnya, yang lebarnya cuma 6 meter. Kali awal itu 12 meter, menurut BBWSCC. Artinya ini ada perubahan, ada pengurangan, yang kemarin itu akhirnya berdampak banjir lah. Dikesernya kali itu, dikeser bukan tanah milik developer, tetapi tanah milik pemerintah juga. Garis padan sungainya yang diambil, garis padan jalannya yang diambil. Ini kan sebuah pelanggaran. Bagaimana pengusaha yang lain, kalau saya melihat ini, kalau kita diam, akan terjadi kota bitang-kota bitang yang lain, dan nanti di kota Bekasi. Dan saya berharap camat ini, jangan jadi juru bicara pengembang, atau menjadi royernya, seperti yang dia jawab di dalam videonya. Ini harus menjadi sefungsi pengawasan. Clearnya di mana? Saya sudah tanya kok, kita sudah konsultasi, dan sudah rapat kerja dengan BBWSCC. bahwa tidak ada izinnya ketika mereka merubah itu. Kita juga saya sudah tanya dengan SDA kota Bekasi. Tidak ada rekomendasi atau izin kepada mereka, dan itu bukan wonang mereka, tetapi wonang BBWSCC pusat. Nah, ini kan sebuah pelanggaran. Jadi, jangan lagi nanti kita biarkan, terjadi lagi oleh pengembang-pengembang lain, yang merugikan masyarakat kota Bekasi. Nah, itulah kembali saya tanyakan, apa? Clearnya ini apa? Fisiknya itu masih utuh, belum dirubah-rubah kok. Kalau memang ada rekomendasi teknik dari BBWSCC, untuk merubah fungsi kali, dan merubah lebar kali menjadi 12 meter, ini fisiknya belum dibuat. Jadi, clearnya di mana? Jadi, saya berharap, ini harus selesaikan secara baik, sesuai arahan, dan kita juga akan memberikan sebuah kajian, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah, atas kejadian yang dilakukan oleh kota Bintang. Kalau kita bukan, sepentara ini kita tidak bicara sanksinya, tapi bicara kembalikan lagi fungsi kali tersebut. Kalau saya lihat dalam video itu, camat bilang, kalau memang ada pelanggaran bongkar-bongkar, itu yang kita mau, bongkar. Kembalikan kepada fungsi awal, 12 meter kali, pada posisi kali yang pertama, kali ala pertama, berarti harus kena bangunan-bangunan rumah makan instan itu. Bongkar ya, bongkar. Itu saya selalu tenuk-tenuk kekuatan camat, kalau memang itu ada pelanggaran harus bongkar, ya bongkar. Itu yang kita mau. Jadi, jangan lagi bicara, kita clear-clear, yang saya bicara clear itu bukan camas, mesti pengembang, yang mereka melakukan konsultasi, melakukan permohon-permohon kepada pemerintah-pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, dia masih yang bicara. Di Staru pun ternyata memang tidak pernah mengeluarkan rekomendasi bentuk apapun, ketika ada perubahan kali itu, termasuk SDA juga. Kita sudah rapat ke pertama kok. Waktu itu camat tidak datang, pihak pengembang sudah mengakui, ya Pak, tidak ada rapat, tidak ada rekomendasi dari Tansi Kota Bekasi, maupun dari BPU SDC. Dan saya tanya di Staru juga tidak ada rekomendasi apapun. Kalau sekarang sudah ada suratnya dengan di Staru, ya kita memang belum menyiapkan waktu untuk rapat dengan mereka, kebetulan kita ada kegiatan-kegiatan lain, nanti kita akan cari jadwal waktu yang tepat, kita akan rapat kerja bersama. Kita publik pun harus tahu, kita akan ekspos semuanya kegiatan ini. Kalau memang masa duduknya publik, masyarakat ini melaporkan, ya silahkan, supaya terang-mendarang. Jadi, saya khawatirlah, ke depan ini ada pengembang yang melakukan hal yang sama, yang akhirnya merugian kita. Ini kan momok besar banjir di Kota Bekasi. Karena pembangunan cukup besar, penyerapan air sudah berkurang, tapi kita kan harus menjalankan fungsi kita. Camat pun punya fungsi untuk mengawasi, kita pun juga DPRD punya fungsi untuk mengawasi yang sama. Terima kasih.